Hai Oke recording Brodes Terima kasih lagi bersama saya wangadang santunya dan kali ini kita ketemu dengan para admin komunitas youtuber Hongkong aku yuk salin nopi ngomong ngobrol Bagaimana progres dan tujuan ke depan para komunitas itu berhombong dan bagaimana pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan kalian berada di komunitas itu berhombong perasaan saya perasaan saya yuk kalau saya ya kalau saya pasti sangat bermanfaat sekali dalam arti gini kalau kamu nyarinya duit ya dapetnya duit tapi ternyata di sini kalau kamu mau bedah lagi kamu tuh bisa mendapatkan lebih dari uang itu gitu loh jadi bukan hanya menjadi YouTube saja jadi saya sekarang ngomongin cuma YouTube aja ya ternyata jadi youtuber itu nggak hanya bisa buat nggak harus cuma bisa buat editing nggak harus bisa buat konten nggak harus bisa ternyata di dalam YouTube kamu tuh juga harus menguasai apa yang itu namanya public speaking terus berbisnis kayak ilmu ekonomi bagaimana kita tuh ibaratnya kalau kita jadi youtuber suatu ketika kita ada seseorang yang mau mengendos kita atau ada seorang yang menawar kita bekerja sama kalau kita tidak memiliki bahasa dan penak yang ngomong tuh fondasi yang bener yuk itu ya ya kurang lah itu kan bagaimanapun juga satu paket dan ternyata kalau kalian mau membedah dan lebih mendekat lagi kepada orang-orang yang positif yang terpenting itu terpenting itu itu lingkungan yang positif dulu karena bagi saya tuh kalau kamu kamu melakukan segala sesuatu kalau tidak didukung oleh sekitarmu maka kamu carilah satu tempat yang mendukung desit jadi dulu saya pertama kali bikin YouTube itu kok jangankan orang yang enggak kenal ya konco cedek dewe berarti lebih memusuhi gitu nggak ada yang mendukung nggak mau dicaksud nggak mau aku suruh ya mungkin itu teman saya aja kebetulan jadi waktu aku pertama kali akhirnya tak putuskan aku bergabung dengan teman-teman komunitas dan disitu ya karena kita satu pemikiran satu keinginan satu hobi ya jadi bahagia positif aja pertama itu dari saya ya eh aku Raih Kak Yoke channel yang enak di belajar sama saya soalnya cerawat intinya lingkungan positif itu satu poinnya satu aku sih luar binasa luar biasa tok soalnya kan aku kan tidak ditunjuk tapi kan mengajukan diri kalau bahasa Jawa ini kan koyok ngetek ngayel ngetek itu kan lain kalau ngetek itu kan maksudnya kita yang mengajukan diri yang agresif untuk membantu gitu loh artinya ya alak mikir aku ya was inisiatif aja aku enggak mikir waktu itu subscriberku paling cuma lima ratusan itu tahun kemarin bulan November waktu aku mengajukan diri untuk menjaga positifnya komunitas dan dari situ pun aku juga apa bisa memahami ya dari berbagai teman-teman yang datang bahkan yang pertama kali datang ke aku tuh subscribernya tuh udah seribu lebih dan mereka tuh mau belajar sama aku pusing subscribernya cuma ratusan karena dia melihat dari cara edna nah di saat itu kan ya teman-teman itu kan datang dengan berbagai karakter dengan berbagai jenis-jenis apa kontennya dan mereka tuh semuanya punya kelebihan dari kontenku sendiri tapi ya terus terang aku ya nggak minder ya biasanya justru aku yang berterima kasih kepada teman-teman itu juga mau mengajari mau berbagi gitu terus dari situ akhirnya tak kembangkan sesuai dengan bakatku apa terus akhirnya dari situ mulai dijawil sana sini sering nge-share nge-share informasi terus sering nge-share teman-teman jawili meskipun sentih jawil ya renek respon pokoknya tak jawili terus tapi sembok jawil akhirnya sukses ya enak lombok ya nggak apa-apa ya Alhamdulillah itu kan berkat kerja keras dia nah bukan berkat kerja keras pak jawili ngonuloh pedebah rangkoknya eleng aku lomboknya rambok jawil kan yura tangi akhirnya aku ya bisa menang aku pun jawil aku juga jawil perasa aku ya biasa paling mau bengek ngonotak wih ngonotak ya kalau mau lemper ya adem-adem deh kan rezeki ini ya rezeki dari mengumpulkan pundi-pundi dolar bukan dari asal esen ini jadi banyak-banyak hal yang dilihat komunitas itu kok mungkin anggapan dari luar sekedar sesuatu yang kuyonan yang biasa ada bagaimana menurut teman-teman ya ibaratnya kalau nggak kenal nggak cinta kalau kamu nggak ke dalam ya nggak ngerti jerudnya kok yang ngopo itu aja tapi kalau ada kalau menurut aku ya nggak apa-apa lanjut nggak menurut aku sih nggak apa-apa penilaian persepsi orang lain terhadap komunitas komunitas ecek-ecek kan mesti bahkan ada yang menilai oh cuma youtuberai kok orang followernya cuma TTI tapi tidak punya pengaruh sama sekali oke sampai kalau bilang ada yang orang bilang cuma youtuber aja kok bikin komunitas tau nggak di Hongkong ada komunitas apa Hongkong jisoh hipway iya jisoh hipway iya jisoh hipway jadi orang-orang Hongkong itu punya komunitas komunitas toilet di Hongkong kalau nggak nggak percaya tanya ke majikan itu ya bener-bener dari persatu itu ada hipunya ada komunitasnya diberita kemarin diberitakan why not beritanya gimana beritanya waktu kan aku cuma waktu masak sama majikan kan jadi beritanya cuma denger kalau ada Hongkong jisoh hipway terus majikan aku malah bilang gini aku jadi penasaran tau sama wucong yang itu siapa kepalanya komunitas itu siapa kalau ada-ada saja mengadakan komunitas jisoh di Hongkong gitu lah dari itu kan aku malah inget sama Zoom kita waktu itu yang Pak Sandro ngomong ah kamu risuh ini sebenarnya masuk nanti kalau kamu bener-bener fokus ke review toilet dan disaksikan oleh Hongkong jisoh hipway jen jika ya aku mah Hongkong youtuber hipway mah ya tian itu sius sius maksudnya tau sedikit gitu meskipun nggak terkenal banyak dengan follower yang berjuta-juta terus subscribernya sing ber puluh bulan ribu tapi ya sudah mulai dikenal dengan bukan sensasinya tapi mungkin dari kita sering nge-share sering mengadakan belajar bersama begitu meskipun kaos kita itu komunitas sampai di metodis itu guru bahasa Jepang tanya komunitas itu dalam bahasa kantonisnya itu apa hipway aku bilang begitu iya gitu sampai dia itu penasaran hipway bahasa Indonesianya itu apa oh iya itu kaosnya itu aja diganti jadi ngara komunitas nggak usah berarti wongkong-wongkong kalau diadmin itu saling mengunci itu bukan sesuatu yang istimewa orang aku kan aku kan nggak muci aku kan nggak muci aku kan terlalu agresif aku kan jatuh cita hati ampun jadi gini ya apa orang bisa menggerakkan orang bisa membuat sebuah event orang mampu menjadi sesuatu yang bisa dilihat atau mempertunjukkan sebuah karya itu bukan perkara yang gampang sangat aneh aneh ayam di saat ini di era kali ini orang itu lebih sibuk mengomentari orang itu sangat sangat berpikir dimana kehidupan itu hanya mengomentari kalau toh pun mereka mau berkarya ya ya mereka mau berkarya karyanya itu yang cenderung gampang mudah dan enak dan nggak perlu mikir nah saat ini tuh kita sebagai manusia itu tidak dirangsang untuk selalu berpikir bagaimana sih nah disitulah saya mencoba ini kan orang-orang admin orang-orang dimana yang akan menjadi motor penggerak yang akan jadi sesuatu yang akan terlihat terlebih dulu dibandingkan yang lain makanya kalau kita tidak menelorkan atau menghasilkan sebuah karya maka yang terjadi bahwa efek-efek yang akan ditimbulkan tapi itu tidak terlalu penting tetapi kita sudah mulai ya dari dulu pertama saya bikin itu hanya cuman tangku antok kan nah sekarang kita udah mulai bergeser ke banking bahkan si Mbak Noni atau Mbak Najwa pun yang sudah di Indonesia ngomong bahkan Mbak Dayu pun juga udah bilang yang di Indonesia ya itu kan orang-orang yang kota benenya duluan Mas Andrus sudah teruai dengan keinginan sampaian keinginan saya kan komunitas itu tidak hanya sekedar mumpul tapi ada bagian masa ada bagian bolang ada terus bagian belajar ada ya kan bagian semuanya ada dan itu dihukum pembuat itu ada muncul kepada diri ada satu ke satu dan di perjalanan tiga tahun kita sudah diapresiasi beberapa oh beberapa hal-hal yang besar kita sudah mempertontonkan di panggung-panggung yang sebenarnya panggung-panggung itu bisa dikatakan istimewa jadi yang itu saya sangat berterima kasih kepada yang sudah ada di tim kita yang berterima kasih kita yang berterima kasih dan saya berharap dan saya berharap pertama berdebat dilarang berterima kasih hehehe butur terbaik gak oleh mesra-mesra harus eh mesra aku rasanya kok aku gemutah kan aku orang-orang tahu ngeregani trisnoku aku mesti di siosiyong yang soalnya soalnya ketika terkadang kita menyajung terlarut tidak ingin tidak ingin terjadi dan memang seharusnya sama pedebah haram bagi kita ya luar biasa terima kasih sekali lagi karena memang di luar sana kita akan miskin terima kasih itu akan sangat miskin sudah selesai sudah selesai beol tidak perlu ditimpal terus langsung pergi banyak orang-orang yang akhir-akhir ini memang gampang banget membuang sesuatu dan sesuatu itu akhirnya berbau busuk tidak di-recycle tidak dibuang ke hal yang lebih jauh tapi dibiarkan membusuk di dalam karena anjir terus harus kita ditimpalin hingga rapuh nah ini yang kena yang kena di buang di buang apa di renti yang kena yang kena di gerabuk di gerabuk yang kena di gerabuk di buang ini luar biasa sekali lagi ya nah sekarang saya mau menanya lagi nah untuk harapan ya atau progres ke depan nih komunitas ini sebenarnya mau seperti apa lagi nih sudah sudah ada sutradara juga masuk di dalamnya sudah ada sudah ada tukang bikin kue ya kan sudah ada tukang bolanger yang mau meramekan keadaan dan situasi kondisi gimana-gimana kalau aku aku yang panggah tertarik aku harus pendek kantonis kata godok ibaratnya podcast-podcast itulah kita bikin satu aku pokoknya pingin podcast itu tapi kantonis lah aku ngopi aku ngopi aku ngopi aku ngopi aku ngopi aku ngopi nah podcast-podcast gitu ndak saya kita ada podcast anggap orang lanang kui mau ketang itu Terima kasih telah menonton! 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 Dong k pictures! Thug isya относ today! sendiri yuk kita pun bawa mic bawa ini bawa ini enggak berani kok itu takutnya nanti dikira itu penyalahan apa gitu tapi kalau sampai kerumunan banyak orang biasa disatangi Halo jadi ini apa FEDE FEHD put environmental higienis department enggak juga ya Pakulan yang datang itu polisi polisi motakoni lapoiki aku street perform itu ya karena aku enggak panggung aku pinginnya nguruh ada tujuan apa-apa nyanyi-nyanyi ngomong kita lah aku mulai aku lu ngomong misi gitu aja kan selesai cuman nyanyi nggak boleh sumpah aku yuk aku yuk gelombong diklami komunitas nyanyi pinggir jalan-jalan atau keterengah itu juga ada masalah ya makanya enggak masalah kutuh orangnya happy itu loh giliran diusirkan yuk ale oke muisi tunjir uyan gampang dong tempat-tempat tapi sampai isok yong unukan mereka kan pasti kayak sing aku pernah sama ngobrol sama cecetan Jarno salah satu yuk punya punya penyanyi jalan-jalan itu kan aku dulu pernah kan itu tuh mereka sendiri pun ternyata juga punya komunitas loh dan komunitas ibaratnya gini kalau hari ini aku sionek mongkok street mereka tuh mesti upload sesuatu di Instagram mereka dia mengatakan ke komunitas mereka hari ini kita di sini hari ini mereka disana jadi itu sebenarnya bagus loh yuk kaya adil biasanya langsar-ngesar nih grup-grup kuwilo kan sudah masuk ke grup-grup yang kayak gitu udah hubungi aja setelah hubungi ada kontak persennya jalan perform gimana sampai nikur aja tuh dihubungi oke tapi koknya jajal kapan-kapan tapi segini belum korang orang-orang maju adewisnya nyanyi nah yang gak gelombang yang suci gak gelomba mendician terus didekam konten apa YouTube kita terus ditunjukin Mbak Suci aku udah seperti yang sama mau nggak gelomba aku takut-takut yowes itu itu tuh waktu aku merekut gini ya kamu youtuber ya ayo sini tak dukung mana HPmu namamu apa kita kita saling dukung orang-orang Hongkong tuh sebenarnya bagus-bagus lho aku kok jalankan ke orang-orang seperti itu ya aku potong rambut aja mereka tuh bertanya eh kamu youtuber ya kamu kok ngerekot ini channel mu apa ayo kita saling dukung aku begini-begini begitu sebenarnya Hongkong tuh kalau kalau mereka bener-bener berkreasi sebenarnya mereka saling gantul nggak orang Hongkong nggak orang kenapa sama-sama lho dukung subscribe ya sudah apa yang bikin masalah nggak ada masalah masalahnya kajemen kaya kajemen aku selalu memperkini jadi disitulah ya kan berarti kalian itu udah melihat komunitas memang satu yang punya nilai ya meskipun kecil ya bernilai loh orang lain mau bilang apa ya ya bernilai memang bernilai bernilai ingin nih bernilai ingin nih ya bernilai itu begini contohnya kalau berlian bagi nih uangnya tergantung yang melihat ngonai bernilai nggaknya tergantung yang melihat aja kalau bagi kita ya bernilai sekali ya orang-orang yang telah bernilai sekali ya orang-orang yang berlian sakram ya apa nggak berlian sih intinya apa nggak berlian yang punya nilai yang harus dikembangkan kan ya harus dikembangkan kan iso berbagai macam kalau sampean babi tadi udah masuk ke dunia mereka street perform pakai pakai otomatis kan otomatis itu artinya YouTube sudah punya variasi banyak banget ya kan sudah ada booking sudah ada nyanyi kan street street apa namanya perform ya kan enak sing ngejak bolang enak sing public speaking jadi kan semakin banyak variasinya dan disesuaikan dengan hobinya yang ada di dalam karena yang ada di dalam ya kalian-kalian ya yang sesuai fashion alone saja artinya fashion itu bisa bisa masuk ke komunitas kita semua konten bisa masuk ke tempat kita nah itu akan menjadi sesuatu yang lebih sangat istimewa aja menurut saya jadi mungkin bisa jadi nanti aku kan juga udah ngomong sama Mas Daeng Mbak Tensi orang-orang penyanyi Ndang Dut itu yang notabene nya juga harus sepertinya panggung gitu kita pun juga kalau seandainya ada ya kayak semen kenal musibu ya kan Coba versi versi danduknya itu dibikin atau mereka ngapalin akhirnya bahasa kantonik yang diiringin sama orang-orang mereka bahagia mereka bahagia kita komunitas kapan-kapan jadi sebenarnya mereka tapi yang tak ketemu ke trepas uangnya welcome sekali sih welcome banget aja ngobrol kosong ada nggak apa Instagramnya dia ada fotonya raku enak wih aku kena iso bahasa kantonis iso gak potes beri lem berarti kalau ngujong harus belajar pada saya iya ya 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 pakai harap duitnya neng enamu P2P ok piram persen pendaftaran-pendaftaran malam ini ya dibuka ya Sandro kelas bahasa kantornya privat ya Pak mau yang pemula beginner atau beginner-beginer atau apa itu saya langsung mula kelas ekspres-expres ok ya nyat itu ada biaya tambahan dulu emangku biaya nggak menjadi soal Emang bisa tuangnya bisa memikir duit kok uang itu butuh ikut-ikut manganobo kue maka donna aku manganobo sepupu tempe-tempe kemul meneng lewat peta rati keit meneng jenom minggu berarti melok ujian terus aku kan harus jago aku senyapeng ke awakmu aku nggak gawe tau blog mbok mbok seke semen bekui dasar repaimu kue dikai tanda kan ya mbok oh bisa bisa banget toh bisa dikai sembarang kali riso ya oke aku tak praktek tapi tak bikin tanda lah aku aku butuh kerasi toh ini pun ya setengah resep aku setengah resep terus maring unung pun separuh tanda, separuh kuit lo kan bisa toh mbok sowe sembarang kali riso aku langsung orang itu oh enak gawe nabek ambek merem ya benak yodek kapan kaito gawe bulu sarangnya yuk wenggai open open atas bawah ga enak benak open atas bawah tapi tapi di jelasin ini sorbwe oke baik 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 oke jadi adunannya nanti street perform ya street perform nah cari konteknya mainkan biasanya arah-arek li sepulang ini kurutuk bumi lewet arah-arek metu hurrah hurrah pas karangnya pedu eki pedu eki jam jam sewelasan apa jam luruh apa jam si jian ngunuki perform toh dia pas dulu enak nge-instagram aku enak si ganteng-ganteng terus aku kan pas nge-vlog ngunu toh boleh enggak aku nge-vlog silahkan kamu youtuber ya langsung nge-vlog channel mu apa terus dia jeneng-ganteng malah jeneng-ganteng koyok pandah-pandah apa tapi besok ini tohung pepe apa wah aku keng anu aku si umatpong loh kalian kok bener-bener menyukai binatang saya binatang yang berpikir yang menijak itu binatang yang berpikir kalau kalian binatang berarti enggak berpikir sok binatang malah pencinta benih binatang gitu loh akhirnya ngomong mbak Sandro itu harus dicelaskan secara detail dan celah ada penjabarannya di belakang jangan-jangan hanya inti aja iya aku sih dari sini tuh belajarnya oke tapi kok gak pintar-pintar kadang ini makanya aku gak pintar-pintar sih bukan bukan jadi dalam bahasa filsafat seseorang itu dikatakan pinter itu bukan dari hasil atau result tapi orang dikatakan pinter itu kalau dia itu sudah menjalani nah kalau kalau Samen sudah menjalani itu tidak bisa dibantah karena bisa menjalani jadi ilmu menurut Al-Ghazali itu yang dinamakan laduni jadi kita itu berteori kita itu mempraktekan kita itu membuktikan terlepas hasil pembuktian itu berbeda-beda dengan satu tema itu 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 sudah one one prestasi dan orang bisa sampai di titik pembelajaran dan mempraktekan itu bukan bukan sesuatu yang gampang lebih banyak orang itu hanya berteori berkomentar dan tidak menjalani jadi orang tahu itu belum tentu mengerti orang mengerti belum tentu memahami orang memahami belum tentu menyadari ya kan saya ngerti saya ngerti orang mesti apa memang orang pinter orang mesti ngerti mesti pinter tak ngerti bahasanya tapi makanya filsafat itu begitu jadi tidak hanya selesai dimengerti dan pinter dan paham tapi lebih di arah praktek praktek apapun hasilnya akan terjadi juga menyadari nanti apel kaya opo tapi berproses menjalani dan sekali lagi bahwa semua semua tujuan ilmu pengetahuan itu semua tujuan ilmu pengetahuan itu sebenarnya menambah kebijaksanaan membuat kita jauh jadi lebih bijaksana kalau kita melakukan sesuatu melakukan sebuah tindakan yang kita praktekkan tapi tidak menjujikan kita bijak berarti kita tidak belajar jadi seperti itu nah terlalu sederhana orang pinter mesti ngerti orang ngerti itu hanya itu hanya berhenti di situ ternyata tidak hanya ngerti pinter paham sadar dijalankan menghasilkan sesuatu seperti itu dan puncak dari hasil yang tertinggi itu adalah kebijaksanaan biasa ini bocah kuliah bocah sekolah akademis nilai hanya nilai biji pencapaian tapi dimana kamu nanti bisa mempraktekkan bekerja dengan baik itu baru asil dia kan cenderung ngetes teorinya secara empiris secara akademik bukan secara praktis itu kan secara praktis hidup kalau kalian kan menjalani hidup kalian itu sudah praktisi menjalaninya di hongkong itu sudah menjalani tidak perlu sekolah sekolah terus praktek oleh duit jadi oleh duit persoalannya dengan adanya duit yang sudah kalian dapat itu apakah membuat kalian lebih bijaksana kan tidak semua tua itu pasti tapi untuk bijaksana belum tentu keilmuan keilmuan itu akan bernilai baik itu kalau membuat kita semakin bijaksana makanya kenapa orang yang banyak belajar kalau dia itu benar-benar pelajarannya hidup dalam diri mereka dia pasti jadi orang yang bijaksana tapi kalau orang belajar ternyata tidak membuat mereka jadi bijak tambah jadi maling jadi korup jadi semuanya ngampuskan canik jadi galawan nah nangisan mau memutuskan sesuatu bingungan coba gak orang kita kita udah kita udah tinggal satu menit ya satu menit kita udah tinggal satu menit ya saya berharap ke depan komunitas youtuber semakin melahirkan orang-orang yang bijak orang yang terus mau berbagi dan orang-orang yang dan belajar mengembangkan dirinya untuk menjadi sang pencerah kayak filmnya Hanung Barah Mantio sang pencerah pencerah kehidupan pencerah dan yang terpenting kamu harus menyelesaikan dengan dirimu dulu oke selesaikan dirimu itu itu kan urusan bukan urusan saya dan bukan urusan itu bukan urusan terima kasih terima kasih hari ini saya nul-nul cerah lebih selalu semangat dan salam dari komunitas youtuber yang gak pernah mati gaya bye-bye Assalamualaikum 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 lagi pihak orang Tanda